Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengunjungi channel kami Pada kesempatan yang baik ini Saya akan menyampaikan tutorial Tentang dasar-dasar bermain gitar Tutorial ini saya buat Untuk teman-teman yang sama sekali Belum bisa bermain gitar Dan punya keinginan besar untuk bisa bermain gitar Oke, langsung saja Sebelum teman-teman bermain gitar Ada baiknya kita harus mengenal bagian-bagian gitar dulu Ini adalah gitar yang berjenis gitar Klasik Saya anjurkan kepada teman-teman Dalam awal bermain gitar Untuk menggunakan gitar ini Kelebihannya adalah Gitar ini menggunakan senar nilon Jadi senar nilon itu lebih empuk Kalau ditekan Jadi mengurangi risiko Tangan kiri itu luka Atau bosan Kemudian Kelebihan lainnya adalah Fingerboardnya lebih lebar Tempat papan pencetnya lebih lebar Jadi untuk yang baru belajar bermain gitar Lebih baik menggunakan gitar klasik Bagian gitar Harus kita pahami dulu Yang pertama adalah Bodi gitar Bodi ini berfungsi untuk memproduksi suara Bodi gitar terdapat Hall Sound Hall atau lubang suara Kemudian ada jembatan Untuk memasukkan senar gitar Kemudian ada Bodi gitar bagian depan Atau top Kemudian ada side Kemudian ada Bagian belakang gitar Bagian yang selanjutnya adalah Naik gitar Naik gitar ini Terdiri dari fingerboard Yaitu Papan dimana kita menekan senar gitar Kemudian ada fret Fret ini ada besinya Jadi ruang diantara besi ini adalah Fret Untuk gitar klasik Terdiri dari 12 fret Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Dan bagian yang terakhir Adalah Head Atau kepala gitar Ini ada Tuning Tuning ini Fungsinya adalah untuk Mengencangkan Atau mengendurkan senar Sehingga sesuai dengan nada yang Kita Harapkan Oke Kita langsung saja Setelah Kalian memahami Bagian-bagian gitar Saya akan Memberikan tentang Teknik Bermain gitar Untuk Tangan kanan Jadi Kita belajar Tangan kanan dulu Baru nanti kita ke Tangan kiri Untuk tangan kanan Teknik yang pertama Yang harus kalian Kuasai adalah Teknik petik Sandar Atau Apoyando Jadi petik sandar itu seperti ini Seperti orang berjalan Ini ya Petikan senar Kemudian Sandarkan senar Di atasnya Gantian Menggunakan Jari telunjuk Dan jari tengah Pindah posisi Senar kedua Senar ketiga Setelah lancar Untuk teknik Apoyando Kita beralih Ke teknik yang kedua Yaitu Tirando Atau Petik buang Kita menggunakan Jari telunjuk Tengah Dan manis Secara Bersamaan Kita mulai dari Jempol dulu Pada senar nomor enam Dan senar nomor tiga Menggunakan jari telunjuk Senar nomor dua Menggunakan jari tengah Senar nomor satu Menggunakan jari Manis Urut Diulang-ulang terus Sampai lancar Untuk tekniknya ketiga Itu teknik strumming Atau Genjrengan Ini jenisnya Banyak sekali Saya akan sampaikan satu dulu Yaitu Model strumming Seperti ini Yang tiga senar bawah dibunyikan Bersama-sama Bass Kemudian setiga senar di bawah Kita mulai dengan pola Empat perempat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Satu Dua Tiga Empat Kemudian tiga perempat Hitungannya tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Ya Itu dulu Untuk Teori Bermain Untuk tangan kanan Sekarang untuk tangan kiri Tangan kiri Menggunakan Empat jari Yaitu jari telunjuk Tengah Manis Dan Kelingking Kita bisa melatih Secara bersama-sama Kita menggunakan Apoyando Untuk tangan kanan Kita tekan di fret pertama Fret kedua Fret ketiga Fret keempat Kemudian digeser Empat-empat sekaligus Geser lagi Sampai fret nomor dua belas Pelan-pelan dulu ya Kemudian balik Di senar nomor dua Nadanya sebagian mundur Ya Sampai di sini Silahkan dilatih berulang-ulang Karena di tangan kanan Kalau sudah lancar Tiga teknik tadi Dan Tangan kiri sudah bisa Membunyikan suara Dengan jelas Maka Teman-teman bisa melanjutkan Ke berikutnya Yaitu Tentang akor Atau Teknik membunyikan Tiga buah nada Atau lebih Untuk teknik akor Akan saya sampaikan Di Pertemuan berikutnya Yaitu di Dasar-dasar Bermain akor Oke Terima kasih Untuk sesi kali ini Saya tutup dengan Permainan gitar Struming Menggunakan Akor C Dan Akor G Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih